enggak nyesel gak mas, nyesel gak? 300 mas, mas, itu kenapa tangannya yang berpotong kenapa? karena tangannya dipotong buas buas saya, jadi saya kotong kalau kepalanya? kalau kepalanya, karena dia sering memakin saya jadi yang buasnya kepala, bukan bibir kenapa gak mulutnya mas? kan susah nyesel apa puas mas? puas, puas puas, puas puas gak nyesel mas? iya oke, bagaimana caranya? pertama saya tusuk bagian pipi sebelah kanan dengan linggis linggisnya mana? nah ini ya terus tinggal posisi korban sedang tidur minyak sedang tidur iya waktunya kapan itu? kamis malam? iya kira-kira jam berapa? sekitar jam 8.30 jam 9 jam 8 korban masih nongkrong diangkringan ya, seperti setelah itu oke terus kamu tusuk sebelah kanan iya, sebelah kanan terus pindah ke sebelah kiri kan itu korban sedang tidur sudah tertidur lelap atau tertiduran tidur lelap sudah tidur iya oke kemudian setelah itu korban itu sukan ke angkringan iya kekentian nah terus apa yang kamu lakukan di angkringan? minum kemudian terus sekitar jam 4 pagi saya masuk lagi iya saya mulai eksekusi lagi seperti apa eksekusinya? saya potong bagian leher leher? iya yang pertama bagian apa dulu yang dipotong? kepala kepala dulu leher ke atas dulu iya menggunakan pisau dapur pisau dapur? iya ini pisaunya? iya iya lihat ya ini? iya oke ya terus habis leher ke atas apa lagi? tangan sebelah kanan kanan kemudian? terus tangan sebelah kiri lengan ke bawah sebelah kiri iya lalu diapakan? terus saya masukin ke dalam karung 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 warna putih iya oke terus terus melihatnya saya seret ke samping itu yang 4 subuh? iya Jumat pagi Jumat pagi iya terus kamu lakukan pas kosong itu dimana? di ruang tengah iya di ruang tengah iya di ruang tengah nah kemudian berarti diseretnya itu sudah tanpa kepala dan lengan kiri kanan iya oke lengan kiri kanannya di karung kemudian badan ke bawah itu kemudian diseret ke ruang samping iya oke kenapa memilih ruang samping untuk dikubur? soalnya sana kan jarang ada yang akses oke jarang ada yang akses kesamping itu sempit kecuali saya nah disitu kemudian ditimbun iya kemudian di berisumen di cor iya selang sekitar satu harian berarti hari jumat di cornya kapan? sabtunya hari sabtu pagi jam sore sore hari sabtu sore di cor iya oke semennya dari mana? ambil di rumah rumah mana? rumah korban oke di perumahan sumber poto di sumber poto kamu kesana ngambil tau kalau disana ada semen? ada iya tau kemudian ada pasir dari mana? dari sana juga dari sana juga ngambilnya kapan? hari kemocoran juga hari sabtu? iya oke nah selanjutnya itu kan tidak 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 rata ya? 30 kalau bagian kepala dan lengan kenapa tidak itu ditanam? karena sudah di karung jadi cuma di lumurin lumurin apa? lumurin semen sama pasirnya oke soalnya tidak cukup ada luas itu lubangnya oke kemudian setelah itu apa yang kamu lakukan? setelah dicor saya keluar buang karpet tas sama para duti yang lain apa yang kamu buang? ada karpet karpet kemudian oh karpet kembang-kembang tidur itu? iya pertanyaan berikutnya mengapa kamu melakukan itu? ya karena saya merasa sakit hati saya sering dibukuli sakit hati? iya kenapa dibukuli? ya karena setiap ada salah ada kesalahan kecil pasti dia main tangan seperti apa? seperti apa? kesalahannya? contohnya ada kesenang galung kesenang galung? galung? kayak galung air harusnya 15 dia bilang cuma 14 atau 13 begitu selesai mirim dia pulang langsung marah-marah langsung main tangan jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati